Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sekali lagi di alur cerita film Zafa The Movie Masih bersama saya Ulfa dan partner saya Halo guys, saya Zakiya Oke, di episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sanam Terikasam Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Saraswati Partasarti Atau sebut saja Saru Saru adalah gadis culun yang diusir oleh keluarganya karena kesalahpahaman Bahkan ia dikutuk oleh ayahnya dan menganggap putrinya itu telah mati Dan mengalungkan bunga di setiap fotonya Namun hal itu justru membuatnya dekat dengan inder Laki-laki bertato sekaligus mantan narapidana Eits, sebelum kita lanjut ke ceritanya Jangan lupa siapkan tisu Karena film ini sangat-sangat-sangat mengandung bawang Oke, tanpa lama-lama dan basa-basi Langsung saja kita intro Intro Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria tampan berjas rapi yang keluar dari persidangan Pria ini bernama Inder Parihar Dia adalah pengacara handal Kala itu, ia sukses memenangkan sebuah kasus yang membuatnya begitu disorot oleh media Setelah memenangkan kasusnya, ia kembali ke rumah dan mengambil sebotol wine Lalu dibawanya ke halaman belakang rumahnya Ia tampak mendekati sebuah pohon tua dan besar yang bunganya berguguran ketika kedatangannya Di pohon itu terukir sebuah nama Saraswati Parihar 1994 hingga 2015 Dan scene pun beralih ke masa lalu Saat itu, Inder terlihat di apartemen yang kumuh Sedang memberi minum kepada kucing kesayangannya Dan tiba-tiba dia mendengar suara di lantai atas sedang ada sebuah acara Kemudian terlihat seorang gadis muda berkacamata dengan paras culunnya Ia sedang bersiap-siap Gadis ini bernama Saraswati yang biasa dipanggil Saru Ternyata di hari itu, ia dan keluarganya sedang menunggu keluarga dari pemuda yang akan melamarnya Di sini kita juga diperkenalkan dengan ayah Saru yang bernama Jairam Ayah Saru memiliki kepribadian yang keras dan sangat mentaati agama Budaya dan norma-norma adat yang ia anut Bisa dilihat dari kedisiplinan keluarganya Tak lama kemudian, seseorang menelpon Ayah Saru mendapati kabar bahwa keluarga pemuda yang akan melamar anaknya membatalkan lamarannya Dikarenakan pemuda tersebut sudah mendapatkan wanita yang dipilihkan oleh orang tuanya Saru begitu kecewa karena acara lamarannya tersebut batal Dan ia juga merasa sedih karena secara tidak langsung membuat pernikahan adiknya tertunda Karena budaya mendahulu yang lebih tua sangat tidak diperbolehkan di keluarga itu Setelah itu, Jairam dan Saru memutuskan kembali bekerja Dan juga mengatakan bahwa tidak ada cuti setelah apa yang telah terjadi hari ini Taferi adik dari Saru pun juga kesal karena pernikahannya juga akan ditunda jika Saru tak cepat menikah Ayah Saru dan Saru pun berangkat bekerja Tapi tak berapa lama setelah mereka sampai di depan lift Lift yang akan mereka gunakan macet Ayah Saru pun naik darah dan mengajak Saru bergegas untuk melewati tangga Sesampainya mereka di lantai tepat di bawah rumah mereka Mereka bertemu dengan Inder bermesraan dengan pacarnya di depan lift Jairam ayah Saru pun marah-marah Dan seketika itu Inder tak sengaja melihat wajah Saru Ia pun terdiam seperti kagum melihat sosok wajah yang sangat polos melewati di depannya Dan pada saat itulah Inder jatuh cinta pada pandangan pertama Lalu sesampainya mereka di luar, Ayah Saru melaporkan kelakuan Inder yang tak senonoh kepada pengurus kompleks Ayah Saru mengatakan bahwa dia tak pantas berada di kompleks tersebut Para pengurus kompleks juga mengatakan bahwa Inder mantan narapidana pada umur 13 tahun karena sebuah kasus pembunuhan Ia masuk ke dalam kompleks itu dikarenakan Bibi Lily Di mana Bibi Lily tersebut adalah pemilik kompleks dan nama kepemilikan tersebut sudah dibalikan atas nama Inder Dan diketahui juga kalau Ayah Inder adalah orang berpengaruh di kota tersebut Meski telah mendapatkan banyak penjelasan, Ayah Saru tetap marah Karena Inder sudah melakukan hal tak senonoh di hadapannya Saru bekerja di perpustakaan kota di daerahnya Ia juga diam-diam menyukai pria yang sering datang menemuinya Sebut saja si Abi Bisa dikatakan kalau Abi ini adalah atasannya Hari itu, Abi meminta Saru untuk menjadi pengganti pemeran boneka beruang di sebuah acara amal untuk anak-anak Karena tak ingin mengecewakan lelaki yang disukainya Saru yang culun dan polos itu pun menyetujui apa yang diminta oleh orang yang ia sukai Saru pun pergi bersama Abi ke acara itu dengan menggunakan kostum Di sana, ia menghibur anak-anak seperti tugas seorang badut Setelah acara selesai, semua teman Abi pun menghampiri Saru dan mengejeknya Mereka mengatakan kenapa Saru mau menjadi boneka beruang demi Abi Apakah Abi memberinya imbalan lebih untuk dirinya? Mendengar hal itu, Saru menangis sambil meninggalkan acara tersebut Sesampainya di dalam lift, ia memakai kembali kostumnya Ketika mendadak lift terbuka yang menandakan akan ada orang masuk Yang ternyata, orang itu adalah Inder Selang beberapa lama, tiba-tiba lift terhenti dan rusak Karena merasa pengap dan panas, Inder membuka seluruh bajunya Saru yang melihatnya pun berteriak Inder kaget dan memakai bajunya kembali Dan tak menyangka kalau beruang tersebut adalah seorang wanita Lift pun terbuka, Saru pun lari dan kembali ke perpustakaan dengan perasaan malu Setelah kejadian itu, Inder ingin tahu lebih banyak tentang kepribadian Saru Ia pun basah-basi untuk meminta rekomendasi buku untuk seorang yang telah mendekam di penjara selama 8 tahun lamanya Setelah itu, ia juga sering meminjam buku ke perpustakaan Dan setiap ia mengembalikan buku, ia akan menyilipkan surat di dalam bukunya Tapi Saru tak pernah menyadari sesuatu yang Inder sembunyikan Suatu malam, Sanjay datang dan membawa teman lakinya yang bernama Harun Kaferi pun senang Ia pun menyuruh Harun untuk berkenalan dengan Saru Setelah beberapa lama mereka berbincang, Sanjay dan Haru pun pulang Ternyata ponsel milik Harun tertinggal di ruang tamu Kaferi pun menyuruh Saru mengantarnya, supaya Saru bisa memiliki kesempatan berbicara dengan Harun Sesampainya di bawah, Saru kaget dan sedih mendengar pembicaraan Sanjay dan Harun Di mana Harun mengatakan kenapa Sanjay tega menjodohkannya dengan wanita culun dan jelek seperti Saru Sanjay pun berkata kalau dia tak segera menemukan jodoh untuk Saru, ia tak akan bisa menikah dengan Kaferi Saru pun yang mendengarnya hanya bisa menangis dan kembali ke rumahnya Sesampainya di rumah, ia bertambah sedih Karena Kaferi terus memarahi Saru yang tak cepat menemukan jodoh Kaferi pun memutuskan untuk kawin lari bersama Sanjay Karena Kaferi tak ingin Sanjay meninggalkannya Saru pun menenangkan Kaferi Saru khawatir jika Kaferi pergi, ia bisa membuat ayahnya jatuh sakit Dan pada malam itu, ia berjanji pada adiknya bahwa ia akan segera mencari jodoh Keesokan harinya, ia menemukan majalah kecantikan di perpustakaan Ia melihat gambar wanita seksi yang ia pernah temui Yang tak lain adalah pacar dari indar tetangganya, yaitu Ruby Ia pun mencoba menghubungi nomor yang tertera untuk membuat janji bertemu dengan Ruby Dan bertapa kagetnya dia, untuk bisa menemui Ruby, ia harus mengantri berbulan-bulan Di rumahnya, Saru memutuskan untuk pergi ke rumah indar di subuh hari Ia pun tak banyak bicara, ia meminta indar supaya indar bisa merekomendasikannya Agar ia bisa bertemu dengan kekasihnya Ia juga mengatakan bahwa ia ingin merubah style dirinya Agar ia cepat mendapatkan jodoh Dan adiknya bisa cepat menikah dengan pacarnya tanpa terhalang oleh dirinya Beberapa lama kemudian, pacar indar datang Kedatangannya ini ingin meminta maaf dan mengajaknya balikan Ruby kaget karena indar tak sendiri Ia melihat Saru bersamanya Ruby pun memikirkan bahwa indar selingkuh Indar pun mencoba menjelaskan maksud Saru datang ke sini Bahwa Saru sebenarnya ingin bertemu dengan Ruby Ruby pun tak percaya dan marah-marah Karena kesal, ia pun melemparkan botol alkohol kepada Saru Beruntung indar melindunginya dan indar sendiri yang harus menjadi korban Punggungnya dipenuhi darah karena pecahan botol kaca alkohol Indar pun pergi menuju apotik terdekat Saru yang khawatir juga ikut mendampinginya Tiba-tiba, perwira polisi bernama Hari datang dan mencurigai mereka berdua Karena luka yang didapatkan Indar bukanlah luka biasa Hari pun terpaksa harus membawa Indar ke kantor polisi Saru yang tak tinggal dia mencoba berbicara kepada Hari di dekat mobilnya Ia begitu memohon kepada Hari dan menceritakan semua kejadiannya Hari pun lulu dan mau memaafkan Saru Mereka juga diantar dengan mobil polisi ke rumah mereka Sesampainya mereka di rumahnya Penjaga kompleks terus mengawasi Saru dan Indar yang turun dari mobil polisi Sampai-sampai penjaga itu mengikuti Saru sampai ke depan kamar Indar Ayah Saru tiba-tiba datang dari perjalanannya Mendengar kabar putrinya yang tidak-tidak Ayahnya tak percaya dan memeriksanya sendiri Ayahnya pun kaget ketika anak perempuannya berada di dalam kamar Indar Laki-laki yang ayahnya tak sukai Bahkan ayahnya refleks menampar wajah Saru karena kecewa Indar pun mencoba menjelaskan Tapi dengan hasutan tetangganya Membuat ayah Saru tak mau mendengar penjelasan Saru dan Indar Ditambah kesaksian penjaga membuat ayah Saru tambah murka Karena malu atas kelakuan putrinya Ia pun menelpon istrinya dan mengatakan Supaya ia segera menghubungi pendeta untuk melakukan persembahan terakhir Kira-kira tiga hari lagi untuk putrinya yang sudah mati Saru pun tak percaya atas perkataan ayahnya Ia kaget dan terus menangis karena ayahnya telah mengumumkan kematian anaknya di depan semua orang Indar pun bingung dan meminta maaf Saru pun pergi meninggalkan Indar untuk bekerja Karena menurut Saru tak ada cuti setelah kejadian yang terjadi barusan Di perjalanannya ia ditelepon ibunya Dimana ibunya sangat khawatir dengan keadaannya Saru mengatakan bahwa semua ini salah paham Dan ia berpesan supaya Saru menjaga dirinya dengan baik Saru mengatakan bahwa semua ini salah paham Dan ia berpesan supaya Saru menjaga dirinya dengan baik Sesampainya di Perpus Saru mencoba mencari beberapa kontrakan melalui koran Tapi tak berhasil Indar pun datang dan menghampiri Saru Indar memberikan sebuah kunci rumah untuk ditempati oleh Saru Mereka berdua pun pergi menuju rumah itu Rumah yang lumayan besar namun kosong dan harus diisi beberapa perabotan rumah Indar mengajak Saru untuk membeli beberapa perabotan rumah yang dibutuhkan Sin berpindah saat mereka berjalan di keramaian Tak sengaja Saru memergoki gelandangan mengambil dompet seseorang yang terjatuh Indar pun mengambil dompet itu dan melihat siapa pemiliknya Setelah mengetahui siapa pemiliknya Indar tampak kesal Dan melarang Saru untuk tidak mengembalikan dompet itu Namun Saru tetap mengembalikannya Karena kesal dengan Saru Indar menyuruhnya untuk menjauhinya Bahkan ia tega mendorong Saru sampai terjatuh Indar pun kembali ke apartemennya dan melampiaskan kemarahannya dengan meminum alkohol Namun Indar menyesal telah meninggalkan Saru Akhirnya Indar pun kembali dan menghampiri Saru ke kontrakannya Namun Saru sudah tidak ada di dalam kontrakan Indar terus mencari Saru sampai pada akhirnya Ia menemukan Saru duduk sendirian di pinggir jalan Indar pun meminta maaf Saru pun lulu dan memeluk Indar Namun bersamaan dengan itu hal tersebut diketahui oleh ayah Saru Yang membuatnya semakin kecewa dan kesal kepada Saru Saat perjalanan pulang Indar hendak menjelaskan kalau pemilik dompet itu ternyata ayahnya Saat Saru memperlihatkan foto Indar dan ayahnya Indar berkata Kalau ia tak ingin membahasnya Indar pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan Dengan cara apa agar Saru diterima lagi oleh ayahnya Saru pun menjawab Ada namun mustahil Jika ada dari keturunan Brahmana dan memiliki titel yang mau menikahinya Kemungkinan ayahku akan menerimaku kembali Namun dengan penampilanku yang kolot seperti ini Tak akan ada laki-laki yang mau Setelah itu Indar membawa Saru ke Darafi untuk menemui temannya yang bernama Mustakim Mustakim adalah seorang penatarias yang nyentrik Satu persatu style sudah dicoba Dengan kehebatannya Mustakim menyulap Saru dari penampilannya yang kuno menjadi model yang sangat cantik Setelah itu Indar membawa Saru kembali ke rumahnya untuk memperlihatkan penampilan yang sudah berubah Namun alangkah hancurnya hati Saru ketika ia pulang ke rumah mendapati ayahnya yang sedang mengadakan upacara kematian Fotonya pun dikalungi bunga Ayahnya telah membuatnya mati kala itu Melihat hal itu Indar tak bisa berbuat apa-apa Ia mencoba menenangkan Saru Saru yang tak patah semangat berkata pada Indar kalau ia tak akan menyanyiakan penampilan yang telah ia rubah Ia akan tetap mencari jodoh yang sesuai dengan keinginan ayahnya Kesokan harinya Saru kembali masuk ke tempat kerjanya dengan penampilan yang baru Semua orang memperhatikan penampilan Saru yang telah berubah Bahkan Abimanyu pria yang disukainya langsung tertarik padanya Hampir tiap hari Abimanyu makin intens untuk menemui Saru Namun sayangnya pada saat itu Saru tidak masuk kerja karena sakit Indar pun menemui Saru dan menanyakan kenapa dirinya tidak pergi kerja Saru berkata kalau dirinya takut bertemu Abimanyu kembali Dan mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Abimanyu Pada saat itu juga Indar membawa maps yang berisikan daftar laki-laki bertitel yang mungkin tertarik dengan Saru Saru hanya terdiam melihat kebaikan Indar kepadanya Kesokan harinya saat Saru kembali bekerja Abimanyu langsung menemui Saru dan mengajaknya berkencan Namun secara mengejutkan Abimanyu tiba-tiba melamar Saru Saru pun terkejut bukan main Pria yang disukainya selama ini akhirnya mengajaknya menikah Hal itu pun diceritakan kepada Indar Awalnya Indar terdiam namun akhirnya dengan berat hati Indar menyuruh Saru menjawab kata ia Akhirnya Saru pun menerima lamaran Abimanyu Namun entah mengapa saat melihat Saru dan Abimanyu bermesraan Membuat Indar cemburu dan patah hati Saru tiba-tiba menghubungi Indar meminta untuk menemaninya memilih baju pengantin Suatu hari Saru mengajak Indar bertemu untuk memberinya undangan Ia juga berkata kalau ia akan pindah ke Turki untuk menemani Abimanyu bekerja Mendengar hal itu semakin hancur perasaan Indar Saat perjalanan pulang tak sengaja Indar melihat ayah Saru naik ke dalam bus Indar mengejarnya bertujuan untuk memberikan undangan pernikahan Saru kepada ayahnya Sang ayah tak memperdulikan Indar bahkan ia membuang undangan itu Keesokan harinya Di hari pernikahan Saru Indar datang untuk mendampingi Saru Di sana Saru menunggu kedatangan Abimanyu dan keluarganya Tapi sayang setelah lama menunggu Abimanyu dan keluarganya tak kunjung datang Saru kemudian mendatangi rumah Abimanyu Ternyata alasan Abimanyu tidak menghadiri pernikahan itu adalah Karena orang tuanya tak menyetujui jika anaknya menikah dengan perempuan yang sudah dianggap mati oleh keluarganya Dengan perasaan yang hancur Saru menyuruh Indar memukul Abimanyu Saru sedih dan marah Ia melampiaskan kemarahannya kepada Indar Kala itu juga Saru pergi ke hotel yang telah ia pesan untuk berbulan madu bersama Abimanyu Karena kecewa ia mengacak-ngacak dekorasi yang tertata di kamar itu Ia juga berkata pada Indar Meskipun dirinya sudah cantik Tak ada laki-laki yang mau menikah dengannya Mereka berdua pun saling meratapi kesedihannya Dan pada malam itu terjadilah sesuatu yang diinginkan oleh mereka berdua Keesokan harinya Indar yang terbangun dari tidurnya mendapati Saru Tidak berada di tempat tidurnya Dan betapa terkejutnya dia Indar melihat Saru pergi bersama Abimanyu Lagi-lagi Indar kecewa pada Saru Hatinya hancur dan membuat dia hendak pergi meninggalkan apartemen Namun tiba-tiba ibu Saru menemuinya dan memintanya Untuk memberikan undangan pernikahan Kaferi kepada Saru Indar pun datang ke perpus di mana Saru bekerja Namun Saru tak ada di sana Indar pun mendatangi kantor Abimanyu dan menitip undangan itu kepada resepsionis Abimanyu lalu mengejarnya dan mengatakan kebenaran bahwa Saru tak bersamanya Indar pun terus mencari Saru dengan melacak nomor HP-nya Dan akhirnya Indar pun menemukan Saru duduk termenung sendirian di tengah hutan Ternyata alasan Saru pergi karena Indar mengabaikannya setelah apa yang terjadi malam itu Padahal Indar mengirim pesan kepada dirinya namun ia tak menerima balasan sama sekali Mereka pun berdebat sampai pada akhirnya Saru meminta Indar untuk meninggalkan Saru sendirian Indar pun pergi meninggalkan Saru Namun karena ia tak egois, ia kembali untuk memberikan undangan adiknya tersebut kepada Saru Saru pun menangis dan memeluk Indar Namun saat itu juga Saru terdiam tak bergerak dan Indar pun sadar Ternyata Saru tak sadarkan diri Betapa tergejutnya Indar mengetahui Saru mengidap penyakit tumor di otaknya Penyakitnya sudah sangat parah, operasi dan kemoterapi pun percuma dilakukan Dokter berkata pada Indar kalau ia sudah memberitahu Abimanyu tentang penyakit Saru Mendengar hal itu Indar menghampiri Abimanyu di tempat kerjanya Ia marah dan langsung menghajar Abimanyu Indar mengira kalau Abimanyu membatalkan pernikahannya karena penyakit Saru Namun ternyata Abimanyu mengetahui penyakit Saru setelah beberapa hari ia membatalkan pernikahan mereka Di rumah sakit Indar menemui Saru Saat Indar keluar dari ruangan, ia dipanggil oleh salah satu petugas rumah sakit Untuk memberikan barang Saru kepada walinya Ia pun memeriksa HP milik Saru dan melihat beberapa foto pernikahan Mengetahui hal itu Indar mempunyai inisiatif untuk mengantar Saru ke pernikahan adiknya Indar meminta izin kepada pihak rumah sakit agar Saru diperbolehkan untuk menghadiri pernikahannya Namun setibanya di tempat acara, Indar tak mengantar Saru ke tempat acara itu Melainkan ia membawa Saru ke suatu tempat yang terlihat kumuh Indar memperlihatkan acara pernikahan Kaferi melalui TV yang disiapkan olehnya Meskipun tidak ada siapa-siapa di sana, tapi Saru terlihat senang Karena dia bisa melihat langsung acara pernikahan adiknya tersebut Bahkan ia menyebutkan anggota keluarganya yang hadir Saru pun berterima kasih kepada Indar atas semuanya Dan pada hari itu juga Indar mengatakan kalau ia ingin menikahi Saru Tapi Saru menolaknya karena ia merasa takut atas apa yang terjadi sebelumnya Penyakit Saru tiba-tiba kambuh Indar pun membawa Saru kembali ke rumah sakit Tak lama kemudian, dengan keadaan mabuk Indar pergi menuju rumah Saru Ternyata kedatangan Indar untuk melepas bunga yang dikalungkan di foto Saru Melihat kelancangan Indar, ayah Saru sangat marah Dan Indar mengatakan jangan pernah mengalungkan bunga lagi di foto Saru Jika tidak, ia akan datang lagi dan akan menerima tamparannya Lalu Indar pun pergi Kesokan harinya, Indar dibangunkan oleh petugas polisi Karena ulahnya itu, ia dibawa ke kantor polisi dan ditahan di sana Karena kekhawatiran Indar terhadap Saru di rumah sakit Indar meminta izin untuk menghubungi Saru di rumah sakit Namun hal itu tidak dihiraukan oleh petugas polisi Dan membuat Indar kabur Ternyata Saru sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit Ia pergi ke perpustakaan tempat ia bekerja dulu Di sana, ia mencari buku-buku yang pernah dibaca oleh Indar Ternyata, di sela-sela buku itu terdapat secari kertas Yang berisi tentang perasaan Indar pada Saru Sementara di sisi lain, Indar dikejar-kejar polisi Sampai suatu ketika, Indar terjatuh Dan inspektur menanyakan apa alasan Indar kabur dari kantor polisi Indar pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Dan membuat inspektur itu lulu dan memperbolehkan Indar untuk bertemu Saru Setelah Indar menemukan Saru, Indar meminta maaf karena tak mengunjunginya di rumah sakit Saru juga bertanya mengapa ia tak jujur dengan perasaannya Sampai ia mengizinkan Saru menikah dengan Abimanyu Indar mengatakan, aku sadar aku bukanlah laki-laki baik dan tak pantas untukmu Inspektur polisi pun datang dan mengatakan bahwa waktu bersyaratnya sudah habis Namun Saru memohon pada inspektur itu untuk membebaskan Indar Dengan rasa kasihan dan terharu, polisi membuka borgol dan memberikannya sebagai hadiah pernikahan mereka Pada malam harinya, Indar mendatangi rumah kedua orang tua Saru Dan mengambil kembali bunga yang dikalungkan di foto Saru Tak hanya itu, Indar juga menodongkan pistol kepada ayah Saru yang masih mengalungkan bunga pada foto Saru Ia juga berkata kalau dirinya akan menikahi Saru Kali ini ia tak mengharap kedatangan ayah Saru Karena ia tidak tega jika mengingat Saru yang telah dianggap mati oleh ayahnya Karena Indar juga tak mau melihat Saru menangis Dan ia bahkan rela mati dan membunuh ayahnya jika masih mengalungkan bunga kepada foto Saru Keesokan harinya, Indar dan Saru pergi ke KUA Di sana juga hadir inspektur polisi sebagai satu-satunya saksi pernikahan mereka Ikatan suci pernikahan mereka pun dimulai Ketika Indar hendak mengalungkan bunga kepada Saru, tiba-tiba ayah Saru datang Saru pun terkejut melihat kedatangan ayahnya Lalu Saru pun memohon restu kepada ayahnya untuk merestui pernikahan mereka Meski saat itu ayahnya terlihat marah Tapi ayahnya berkata kalau Indar pernah mengatakan Ia rela mati dan membunuh demi Saru Ayahnya percaya bahwa laki-laki yang berada di depannya tak akan mengingkari janjinya Tak ada pula laki-laki terbaik selain dirinya Akhirnya ayah Saru memberi restu dan memberikan abu suci yang diletakkan pada dahinya Ayahnya juga mengizinkan Saru untuk mengalungkan bunga kepada Indar Tapi sayangnya pada saat itu kondisi Saru sedang tidak baik Ia merasa sangat pusing Tapi ia mencoba untuk bertahan demi pernikahannya Sampai ia selesai menandatangani buku Tiba-tiba ia terjatuh di pelukan Indar Indar pun kaget melihat darah mengalir dari hidung Saru Terima kasih telah menonton! Setibanya di rumah sakit Ayah dan ibunya merasa bersalah terhadap Saru Saru juga mengatakan bahwa suaminya lebih tampan dari suami adiknya Ia mencoba tersenyum meski keadaannya tak baik-baik saja Ayah Saru menanyakan kapan anaknya bisa pulang Sehingga ia bisa mengundang semua keluarga dan juga adiknya Dokter itu terdiam dan tak memberi jawaban satu katapun Seketika ayah dan ibu Saru tak bisa menahan tangis melihat reaksi dokter Ayahnya juga menyesal mengapa ada ayah yang memberikan ritual kematian kepada anaknya yang masih hidup Ia terus menyesal dan menangis Ia juga mengira bahwa anaknya akan pulang dan meminta maaf kepada ayahnya Tapi semuanya sudah terlambat karena nasi sudah terlanjur menjadi bubur untuk bisa mengulang hal yang sudah terjadi Saru meminta bu Sucian selalu dibawa ayahnya dan memberikannya kepada ayahnya Inder yang melihat dari balik jendela hanya bisa menangis dan tak bisa menahan air matanya Inspektur polisi yang melihatnya pun menenangkan Inder dan memberikan tas milik Saru Di sana ia juga menemukan buku yang pernah ia pinjam 3 bulan lalu yang berjudul Tumheri Sorry I Love You Inspektur itu juga menunjukkan mawar mengering yang berada di buku tersebut Dan khusus diletakkan pada halaman 65 Juga tertulis tahun 1994 sampai 2015 Inder pun melihat isi buku tersebut dan melihat foto dirinya dan ayahnya berdiri bersama di depan pohon Pada saat itu Inder mengerti Ia langsung berlari dan pergi menuju rumah ayahnya Sesampainya di rumah ayahnya ia masih memendam benci kepada ayahnya Tapi ia mencoba berbicara dan menanyakan pohon owak yang berada di taman yang ditanam pada tahun 1858 Dan ia meminta tanah makam seluas dua yat Ayahnya menanyakan siapa lagi yang kau bunuh Namun Inder tak menghiraukan perkataan ayahnya Inder tetap memohon untuk dia bisa mengabulkannya Scene berpindah di rumah sakit Di sana Inder menemani Saru yang sedang beristirahat Inder bertanya mengapa Saru tak menanyakan alasan Inder membunuh Saru hanya menjawab bahwa ia tahu Inder membunuh demi menyelamatkan seseorang Saru meminta Inder untuk mendekat supaya ia bisa memeluk Inder Ia juga meminta izin untuk pergi Karena dirinya sadar umurnya tak akan lama lagi Dan kata terakhir yang diucapkan Saru adalah mencintai tanpa batas waktu Kala itu juga Saru menghela nafas terakhirnya di pelukan Inder Dia meninggal dengan Mahendi yang masih terang terlukis di tangannya Ia meninggal setelah menikah dengan laki-laki yang mencintainya dengan tulus Ia juga harus meninggal karena doa yang diucapkan ayahnya sendiri Sungguh-sungguh takdir yang tragis untuk Saru Meskipun tragis ada sedikit kebahagiaan di akhir hidupnya Ayah Inder datang ke rumah sakit untuk menemuinya beserta menantunya Ia meminta maaf atas kesalahannya dahulu Dan akan memberikan tanah yang Inder minta sebagai hadiah pernikahannya Dan akan merawat Saru sebaik mungkin hingga menantunya itu sehat kembali Tapi semua itu sudah terlambat Saru sudah tiada Ayahnya semakin menyesalinya Ia merasa tidak berbuat apa-apa untuk anaknya Tapi Inder menepati janjinya untuk Saru Ia memaafkan ayahnya dan kembali hidup bersama Dan scene pun kembali ke awal film Dimana Inder berada di bawah pohon yang bertuliskan nama istrinya Disanalah dia menguburkan Saru Sesuai dengan permintaan Saru sebelum meninggal Kini Inder telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik Dalam hal karir maupun kehidupannya Dia sangat merindukan Saru Dan ia berharap bisa menepati janji setianya Dan film pun berakhir Oke sebelum pamit Jangan lupa untuk selalu men-support channel kita Dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan di-subscribe Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye